Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, perkenalkan saya Praditya Andriani dari KTI Mobile Solusi Prima ingin mengucapkan selamat bergabung dan selamat datang di sosialisasi dan konsultasi virtual solid lawan COVID-19 pertama pertama-tama terima kasih kepada para pembicara dan peserta yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam acara ini apa kabar semuanya, semoga Bapak-Ibu sekalian selalu diberi kesehatan untuk melakukan aktivitas yang produktif selama menjalani masanya normal selama kurang lebih satu jam ke depan, para petertakan mengikuti sosialisasi dan konsultasi seputar COVID-19 bersama narasumber kita hari ini sosialisasi dan konsultasi virtual kali ini akan mengangkat topik melindungi diri dari pandemi COVID-19 di area berkampuran bagaimana kita ketahui bersama ya teman-teman bahwa perusahaan kita merupakan salah satu dari 11 essential business yang bisa beroperasi efektif di tengah pandemi jadi penting buat kita untuk memproteksi diri lebih agar tetap jauh dari COVID-19 sebelum memulai acara pagi ini saya akan menyambut dan memperkenalkan narasumber kita selamat datang dan selamat bergabung Bapak Dr. Rizky Triadi selamat datang Pak selamat datang Pak selamat pagi semuanya selamat pagi selamat pagi jelas ya? jelas alhamdulillah oke oke sebelumnya saya ingin mengingatkan setelah pengetaran materi oleh narasumber akan ada sesi khusus tanya jawab jadi untuk para peserta pertanyaan dapat langsung ditujukan ke moderator atau pembicara melalui tombol right hand katanya ada di sebelah kanan ya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu aturannya harus right hand dulu sebelum mengajukan pertanyaan kemudian nanti host akan meng-unmute untuk Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan langsung sama Bapak Dokter oke kita mulai saja untuk mempersingkat waktu kami mengundang Bapak Dr. Rizky Triadi beliau merupakan corporate and insurance dokter rumah sakit Luang, Purwakarta kepada Bapak Rizky waktu dan tempat kami persilakan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semua saya Bapak Rizky diundang untuk acara ini kita ngobrol santai aja ya saya ingin memaparkan tentang upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja sekarang izinkan saya untuk share screen oke COVID-19 pencegahan dan pengendalian di tempat kerja oke teman-teman sekarang kita sedang mengalami pandemi COVID-19 sedikit saya jelaskan dulu apa itu COVID-19 COVID-19 itu singkatan dari Coronavirus Disease 2019 dia dimulai menyebar di China tahun 2019 bulan Desember itu penyakit yang disebabkan oleh Coronavirus jenis baru Coronavirus itu jenis yang sama dengan SARS yang dulu pernah menyebar juga di China juga sekitar tahun 2002 kemudian ada MERS juga itu di timur tengah tahun tahun 2012 itu strain virus yang sama dengan COVID-19 ini cuma ini dia SARS-CoV-2 jenisnya kalau yang 2020 di China itu SARS-CoV-1 nah gejalanya apa? gejalanya ada 9 sebenarnya di sini yang ditampilkan 5 gejala utama ada demam batuk pilak letih lesu sakit tenggorokan pernafasan atau sesuatu yang lainnya bisa diare terus pegalinu kemudian mual dan muntah tapi gejalanya gak harus semua ada juga yang orang tanpa gejala kena tapi gak berasa apa-apa ada juga yang cuma batuk pilak terus ada juga yang cuma sakit tenggorokan itu jadi gejalanya bergantung pada host atau bergantung pada pasiennya gak semua ada gejala ke 55-nya atau ke 99 kemudian cara penularannya bagaimana? itu yang utama berasal dari droplet droplet itu apa? itu cairan yang dikeluarkan apabila pasien yang terinfeksi itu batuk atau bersin jadi cairan tenggorokan atau cairan hidung yang keluar apabila pasiennya batuk atau bersin kemudian kontak pribadi seperti menyentuh dan berjambat tangan kenapa kontak pribadi itu bisa menularkan? karena bisa aja si pasien itu abis batuk nutup pake tangan atau ngucek-ngucek hidung gitu terus megang ke kita jabat tangan terus kita juga tangannya abis berpegangan abis jabat tangan gak cuci tangan dulu abis itu nyentuh area buka nah akhirnya kita juga terinfeksi COVID-19 kemudian menyentuh benda atau perbukaan dengan virus diatasnya kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan sama ya kayak yang tadi si meja atau tempat-tempat yang biasa dipake itu kena bersin atau kena tangan yang abis megang hidung pasien yang terinfeksi COVID-19 abis itu kita pegang mejanya terus kita juga pegang area buka nah akhirnya kita terinfeksi begitu cara penularan COVID-19 dari pasien yang terinfeksi ke pasien yang sehat saat ini belum tersedia vaksin COVID-19 sampai sekarang belum ada di Indonesia masih tahap produksi masih tahap udah dicoba belum didistribusikan baru sekitar tahun depan kita bisa dapat vaksin COVID-19 ini jadi kalau belum ada vaksinnya kita tetap harus berhati-hati nah ini peta sebarang COVID-19 ini saya akses di website-nya pemerintah covid19.go.id semalam saya akses itu kasus terkonfirmasi udah sampai 497.666 ya biasanya tiap hari update mungkin hari ini sudah menyentuh 500.000 jadi kurva kita masih terus naik tidak turun sama sekali ya jadi jangan berbangga hati dulu oh udah turun sedikit ternyata kasusnya masih naik terus kasus aktifnya 63.000 sebelumnya 418.000 dan meninggal 15.000 kita adalah salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara untuk kasus meninggal sampai 15.000 ya jadi ini bukan lain-lain COVID-19 ini bukan konspirasi bahkan banyak yang meninggal dari si COVID-19 ini nah kita lihat lagi tertinggi kasus ada di mana di daerah mana tentu saja kita sudah sering mendengar ya kasus tertinggi nomor 1 ada di DKI Jakarta kasus konfirmasi itu sampai 125.822 sama ini data semalam mungkin hari ini sudah sampai 128.000 karena kasus tertinggi biasanya sekarang per hari bisa naik 4.000an kasus jadi mungkin sekarang sudah di atas ini pasti nah karena teman-teman kantornya semua ada di Jakarta dan banyak dari kita yang tinggal di Jakarta dan DKI Jakarta terus naik belum turun jadi tetap semuanya hati-hati apabila teman-teman semua harus masuk kantor harus keluar rumah keduanya ada di Jawa Timur dan ketiganya ada di Jawa Barat ya sisanya bisa dilihat bisa diakses lagi kalau teman-teman mau di website yang tadi saya sebutkan covid19.go.id nah kemarin saat PSBB Jakarta banyak perusahaan yang tutup ini beritanya 31 perkantoran di area Jakarta tutup terus ini juga ada perusahaan swasta kantor-kantor pemerintah bahkan rumah sakit harus tutup karena karyawan-karyawannya petugas kesehatannya positif terjangkit corona jangan sampai ini terjadi pada kita jangan sampai kita juga jadi penyumbang kasus aktif di Indonesia khususnya Jakarta ya karena pasti pada nggak mau kantor yang ditutupkan gitu gimana caranya supaya kantor kita nggak ditutup gimana caranya supaya kita ke kantor tetap aman tidak terinfeksi disini saya akan menjelaskan sedikit pemerintah melalui Kemenkes itu sebenarnya sudah mengeluarkan ini secara umum pedoman pengendalian dan pencegahan dan pengendalian coronavirus disease atau COVID-19 ya itu Revesi 5 Juli 2020 ini yang terakhir disini disebutkan secara umum penjelasan-penjelasan tentang COVID-19 dan apa yang harus kita lakukan ini khususnya sebenarnya untuk apa tenaga kesehatan tapi kalau misalnya kita mau baca-baca boleh ini bisa di download di situs yang tadi covid19.go.id nah secara umum ringkasannya itu menjelaskan tentang etiologi epidemiologi cara penularan manifestasi klinis dan tata laksana ini teman-teman mungkin tidak terlalu perlu ya karena sebenarnya ini untuk kesehatan untuk tenaga kesehatan nah yang perlu di apa namanya harus dipahami oleh teman-teman yang di kantor adalah ini kasus suspek kasus probable konfirmasi kotak rat pelaku perjalanan selesai isolasi dan diskreti apa ini jadi kasus suspek itu adalah dulu mungkin teman-teman pernah sering mendengar PDP istilah PDP pasien dalam pemantauan sekarang diganti di pedoman previsi 5 Juli 2020 menjadi kasus suspek itu kriterianya atau orang yang disebut kasus suspek adalah orang dengan infeksi saluran pernafasan atau ISPA 14 hari terakhir dan tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal atau zona merah jadi kalau misalnya teman-teman di Jakarta yang jelas sudah zona merah terus punya ISPA itu sudah bisa dibilang kasus suspek gitu ya terus sharing yang lain juga ISPA ada gejala ISPA kemudian riwayat kontak dengan kasus konfirmasi jadi kalau misalnya teman-teman misalnya ada meeting atau kumpul dengan orang lain kemudian dapat berita bahwa orang lain itu konfirmasi atau probable COVID-19 terus teman-teman ada gejala ISPA itu teman-teman dapat gelar kasus suspek ya kemudian ISPA berat atau penemoni yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan jadi kalau misalnya kita punya kasus ISPA atau penemoni batuk terus selama seminggu tapi dicek sudah dikasih antibiotik terus hasil labnya bagus dan lain-lain tidak menunjang ke hasil yang lain itu bisa dikategorikan kasus suspek COVID-19 kemudian kasus konfirmasi apa itu kasus konfirmasi kasus konfirmasi adalah positif COVID-19 dibuktikan dengan hasil PCR atau swab itu dibagi menjadi sintomatik atau dengan gejala dan asintomatik atau tanpa gejala itu dulu kita sering sebut OTG terus kontak erat menggandikan istilah ODP itu orang-orang yang berdekatan atau riwayat dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19 riwayatnya itu yang kurang dari satu meter orang-orang yang memberikan perawatan langsung tanpa menggunakan APD misalnya teman-teman punya amit-amit ya keluarga di rumah yang konfirmasi terus berdekatan yang ngerawat adalah kita terus punya gejala ataupun tanpa gejala itu bisa disebut kontak erat ya terus kasus probable adalah kasus suspek dengan ispa berat meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium real-time PCR jadi ada ispa tapi di daerah kita belum ada pemeriksaan PCR atau sedang menunggu hasil pemeriksaan PCR keluar ini dikategorikan kasus probable kenapa ini penting kenapa istilah-istilah ini penting untuk perusahaan karena nanti menyangkut apa namanya pelaporan pelaporan perusahaan untuk dinas kesehatan apabila terdapat kasus-kasus tersebut ya nanti saya jelasin nah ini apa yang harus dilakukan bila ada kasus suspek itu harus melakukan pemeriksaan spesimen PCR di hari satu kedua terus apabila ada gejalanya ringan sedang berat ini bisa dibaca disini kalau udah keluar hasilnya itu nanti konfirmasi atau diskredit diskredit itu adalah hasil negatif jadi ispa dan kategori yang tadi sudah saya sebutkan terus hasil PCR-nya negatif itu diskredit artinya bukan Covid-19 bukan gejala dari Covid-19 ya kontak erat itu tadi sudah saya jelaskan harus isolasi selama 14 hari ya dan harus karantina mandiri dilakukan juga pemeriksaan RT PCR atau swab kalau kasus probable karena dia kasus berat itu harus rawat di rumah sakit rujukan ya di Jakarta sudah banyak RS rujukannya untuk Covid-19 kemudian dirawat selama 14 hari itu kalau selesai isolasi sembuh terus bisa juga menyebabkan kematian kasus konfirmasi ini juga sudah tadi saya jelaskan itu bisa gejala tanpa gejala gejala ringan sedang berat nah selain itu itu panduan umum yang tadi tentang Covid-19 yang dikeluarkan oleh Kemenkes selain itu untuk perusahaan Kemenkes juga sudah mengeluarkan aturan-aturan lain yaitu Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 01.07 Menkes 328.2020 2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian coronavirus disease di area tempat tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi kemudian ada juga SE Surat Edaran nomor HK 02.01 Menkes 335.2020 tentang protokol pencegahan Covid-19 tempat kerja sektor jasa dan perdagangan isinya apa aja dua ini sebenarnya isinya hampir sama dan sebenarnya dua ini yang harus dipakai oleh semua perusahaan baik itu jasa maupun perdagangan apalagi kayak IMUBI gini perusahaan IMUBI yang esensial yang harus tetap berjalan walaupun dalam situasi PSBB atau situasi pandemi ini kira-kira yang harus dilakukan ini rangkuman umumnya yang pertama perusahaan harus melakukan cek suhu badan pekerja atau tamu di pintu masuk jadi semua yang masuk baik itu karyawan direksi tamu itu harus dilakukan screening kemudian batasi waktu lembur untuk jaga imunitas tubuh jadi lembur jangan sampai malam kasian karyawannya nanti capek akhirnya terjangkit perusahaan yang kantor terus wajib pakai masker dari dan ke rumah dan di kantor jadi mulai dari berangkat dari rumah di perjalanan sampai kantor sampai pulang lagi balik ke rumah itu harus pakai masker terus penerus terus perusahaan harus mempunyai sarana sanitasi berupa cuci tangan dan hand sanitizer terus secara berkala melakukan pembersihan atau higienitas sanitasi di tempat kerja terutama tempat-tempat yang sering dipakai atau disentuh disemprot-semprotin pakai disinfektan biar tetap aman terjaga dari COVID-19 kemudian berikan edukasi COVID-19 kepada para pekerja salah satunya kayak perusahaan imobi ini sekarang melalui saya melakukan edukasi COVID-19 kepada para pekerja teman-teman di imobi terus jaga jarak duduk posisi kerja minimal satu meter yang tadinya sebelahan dijauh-jauhin di jarak-jarakin jaraknya minimal satu meter kalau meeting juga jangan deket-deketan terus jangan berhadap-hadapan posisi kursinya di apa namanya diatur agar berjarak dan tidak berhadap-hadapan nah protokolnya ini kalau mau lebih lengkap bisa di unduh di sini ini isinya yang tadi saya jelasin lebih lanjut isi dari surat edaran dan surat keputusan Menteri Kesehatan selain yang tadi sudah saya jelaskan itu perusahaan harus membentuk tim penanganan COVID-19 yang terdiri dari pimpinan bagian kepegawaian K3 dan petugas kesehatan jadi perusahaan harus punya gugus tugas sendiri kalau amit-amit misalkan ada karyawan yang kena COVID-19 atau ada gejala-gejala ini si gugus tugas ini si tim penanganan ini yang turun langsung isinya pimpinan bagian pegawaian atau HRD K3 dan petugas kesehatan ya kemudian pengaturan bekerja dari rumah atau work from home bagi pekerja yang esensial yang harus kerja dari rumah eh pekerja dari kantor itu harus diatur waktu kerjanya lembur atau bagi menjadi tiga shift kalau yang shift ini biasanya pabrik-pabrik ya yang harus operasi 24 jam itu dibagi menjadi tiga shift jadi satu shiftnya gak boleh terlalu panjang sehingga karyawannya jadi kecapean kemudian ini tadi sudah saya jelaskan juga wajib menggunakan masker sejak dari perjalanan dari rumah terus ke rumah pulang ke rumah lagi dan selama di tempat kerja bahkan kalau bisa perusahaan menyediakan masker bagi karyawannya jadi gak ada alasan si karyawannya gak pakai masker karena gak punya karena perusahaan menyediakan sendiri boleh diambil terus menerapkan self-assessment dan screening covid di pintu masuk screening itu sebenarnya bukan cuma hanya cek suhu karena banyak juga yang OTG atau tanpa gejala dia terinfeksi covid-19 nah ini harus mengisi self-assessment isinya apa aja isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke covid-19 pertanyaannya apa aja bisa di diunduh yang tadi di website yang tadi ya contohnya apakah anda pernah bertemu atau merawat orang dengan konfirmasi covid-19 terus apakah anda pernah ke rumah sakit yang merawat pasien covid-19 atau terus ada juga apakah anda pernah berlibur atau pergi yang orang banyak kerumungan itu isi dari self-assessment ini yang harus diisi sebelum karyawan masuk kerja jadi bukan cuma skimming suhu bisa ya karena suhu itu hanya salah satu dari setian banyak gejala dan bahkan pasiennya banyak yang tanpa gejala jadi kita harus melakukan barrier lanjutan kemudian menyediakan sarana transportasi bila memungkinkan jadi biar karyawannya tidak pakai angkutan umum perusahaan bila memungkinkan menyediakan sarana transportasi di dalam sarana transportasinya juga di bisnya juga harus berjauhan jaraknya jangan deket-deketan satu karyawan dengan yang lain kemudian perusahaan harus menyediakan tempat evakuasi atau istirahat atau dan observasi bagi karyawan yang sakit dan dicurigai covid-19 atau dicurigai covid-19 jadi kalau misalnya teman-teman karyawan yang masuk ke kantor terus tiba-tiba merasa kelelahan batu cilek demam gejala-gejala yang mengarah ke covid-19 perusahaan harus menyediakan tempat evakuasi atau tempat istirahat jadi harus dipisahin dari karyawan yang lain jangan udah ada gejala tetap disuruh kerja tetap disatuin sama yang lain terus melonggarkan aturan surat sakit dan mengizinkan karyawan untuk tidak masuk jika ada gejala ISPA jadi kalau misalnya di screening atau tadi di luar self-assessment ada gejala itu si karyawan diperbolehkan tidak masuk dilonggarkan kalau dulu kan biasanya kalau sakit harus ada surat sakit nah di situasi pandemi ini perusahaan harus melonggarkan melonggarkan aturan tersebut tapi mudah-mudahan ini bukan jadi alasan bagi karyawan sakit sedikit tidak masuk jadi alasan-alasan untuk tidak masuk kemudian melaporkan kepada dinas kesehatan setempat bila terdapat karyawan termasuk suspect probable atau konfirmasi jadi kalau misalnya karyawan di perusahaan ditemukan sakit masuk ke kategori suspect atau probable terus dilakukan pemeriksaan rtpcr atau swab termasuk konfirmasi itu perusahaan harus lapor ke dinkes jadi dinkes bisa kontak tracing di perusahaan tersebut ya ini bukan buat nakut-nakutin tapi buat untuk keamanan si perusahaan tersebut ya terus melakukan pemeriksaan rtpcr terhadap karyawan yang termasuk suspect atau probable di Jakarta udah banyak yang menyediakan pemeriksaan rtpcr dan udah murah-murah seharusnya perusahaan bisa memfasilitasi karyawan yang mempunyai gejala masuk ke kategori suspect atau probable kemudian karyawan yang termasuk kategori konfirmasi perusahaan harus melakukan kontak tracing ke dua minggu ke belakang jadi misalnya di tanggal sekarang tanggal berapa nih? tanggal 23 ya tanggal 23 suatu karyawan ditemukan hasil rtpcr itu positif nah dua minggu ke belakang si karyawan itu ketemu sama siapa aja di perusahaan meeting sama siapa aja nah orang-orang yang termasuk kontak tracing orang-orang yang termasuk close contact harus dilakukan juga pemeriksaan terhadap kontak tracingnya tersebut jadi dilakukan observasi kemudian dilakukan rtpcr juga kemudian isolasi selama dua minggu selanjutnya melakukan rekayasi engineering rekayasi engineering itu apa? ini salah satunya pemasangan tabir atau pembatas terutama kepada karyawan-karyawan yang bertemu dengan orang banyak atau pelayanan tabir pembatasnya itu berupa bisa berupa plastik atau mika transparan ya kayak di bank-bank kita bisa lihat sekarang itu penannya pakai tabir pembatas terus batasi orang dalam lift jangan terlalu banyak biasanya perusahaan kalau pagi-pagi itu di dalam liftnya rame sekarang gak boleh gak boleh terlalu banyak gak boleh desek-desekan di dalam lift ya terus dikasih pembatas dikasih apa itu namanya tempat tempat berdiri jadi si orang yang di dalam liftnya gak terlalu berdempetan kemudian pengaturan tempat duduk agar berjarak satu meter pada area kerja ya tadi saya udah jelasin kalau meeting harus jauh-jauhan terus kubikalnya kalau misalnya di kantor pakai kubikal itu dilowongin satu baru sebelahnya ada karyawan lagi jadi minimal satu meter pada area kerja dan tidak berhadap-hadapan kemudian harus menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer di titik-titik dimanapun jadi yang gampang dijangkau itu harus disediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer yang gampang kalau cuci tangan kan harus ada air dan sabun nah kalau hand sanitizer lebih gampang ditaruh di mana-mana bisa dipakai oleh semua orang semua karyawan kemudian melakukan pembersihan secara berkala area yang sering disediakan kayak mesin fotokopi terus meja tempat meeting itu harus sering dibersihkan secara berkala ya boleh OB atau teman-teman yang habis pakai mesin fotokopi misalkan yang sering dipakai itu habis dipakai dibersihin itu jadi untuk keamanan bersama kemudian menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara kalau misalnya di dalam gedung biasanya kan nggak ada jendela yang kebuka tuh itu dengan apa namanya exhaust fan jadi ada exhaust fan ada ukurannya itu per ruangan per ruangan berapa kali berapa harus punya exhaust fan berapa kali berapa berapa banyak ya jadi sirkulasi udaranya tetap optimal terus AC nggak muter di situ-situ aja gitu nah ini sama aja sebenernya ini saya ambil dari apa namanya sosialisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini yang harus ini yang harus dilakukan oleh karyawan perjalanan dari dan ke tempat kerja ke dan dari tempat kerja ya pertama adalah sebelum berangkat pastikan temen-temen karyawan yang mau ke kantor pastikan dalam keadaan sehat jadi jangan kalau udah ngerasa nggak enak badan udah ada pilek demam itu maksain untuk masuk kantor kasihan temen-temennya yang lain yang berdekatan jadi kalau udah ngerasa nggak enak badan tolong tetap tinggal di rumah gitu mengenakan pakaian lengan panjang biar lebih aman si droplet tempelnya di baju jadi setelah pulang bisa langsung dicuci baginya ini yang paling penting sebenernya gunakan masker untuk siapapun dan kapanpun selama di tempat kerja dan dari perjalanan menuju dan dari tempat kerja itu selalu gunakan masker upayakan tidak menggunakan transportasi umum nah itu makanya tadi perusahaan sebisa mungkin menyediakan sarana transportasi agar karyawan-karyawannya yang nggak punya kendaraan pribadi itu bisa menggunakan sarana transportasi dari kantor jadi nggak perlu menggunakan transportasi umum kalau terpaksa menggunakan transportasi umum nih tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal satu meter terus nggak sentuh-sentuh sembarangan terutama tempat-tempat yang sering disentuh kayak tiang habis itu apa namanya pegangan tempat duduk kalau terpaksa memegang itu gunakan hand sanitizer setelah memegang tempat tersebut kalau pakai motor atau pakai ojek online itu pakai helm sendiri jangan pakai helm yang disediakan oleh si ojeknya yang bisa dipakai orang-orang bersama-sama jadi harus bawa helm sendiri terus kemudian harus upayakan membayar secara non-tunai kalau misalnya terpaksa pakai hand sanitizer terus jangan menyentuh area wajah jika belum membersihkan tangan di tempat kerja sampai di kantor kita harus segera mencuci tangan dengan sabun atau pakai hand sanitizer terus jangan pakai jari atau tangan langsung untuk membuka pintu atau menekan tombol lift nah kalau bisa perusahaannya juga pakai liftnya pakai sensor jadi tidak perlu neken-neken tombol pintunya juga sekarang kan ada yang pakai sensor tuh terus tempat parkirnya tiketnya yang pakai sensor jadi cuma melambahkan tangan dia udah bekerja jadi nggak perlu disentuh baru dia bekerja keluar tiket atau naik atau turun lift gitu terus di dalam lift ini tadi nggak boleh berkerumun dan menjaga jarak ini juga untuk sementara tidak menggunakan absesi fingerprint karena fingerprint itu kan kalau jarang dibersihin mungkin disentuh rame-rame di jam kerja di jam masuk ataupun jam pulang nah itu beresiko banget untuk menularkan COVID-19 apalagi barang-barang yang kayak gini kan suka luput untuk dibersihkan gitu jadi untuk sementara mending nggak usah dipakai absesi fingerprint kemudian bersihkan meja area kerja jangan disinfektan terlalu sering supaya kan tidak sering menyentuh fasilitas peralatan dipakai dipakai bersama di area kerja jaga jarak nah ini tadi juga udah dijelasin usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja jadi jangan jorok teman-teman yang udah pakai tempat meeting itu langsung dibersihin ya jadi sama-sama menjaga kebersihan jangan cuma salah satu tapi semuanya untuk kepentingan bersama ini sebenernya sama penjelasannya sama yang gambar-gambar yang tadi nah ini ini lagi mau saya tambahkan tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang aktivitas fisik istirahat yang cukup berjemur di pagi hari aktivitas fisik gak perlu lama-lama tiap pagi 15 menit sebelum berangkat ke kantor habis sholat tubuh sebelum mandi senam-senam sedikit atau lari keliling rumah misalkan gak perlu jauh-jauh yang penting udah keringetan selama 15 menit jadi gak ada alasan gak ada waktu atau capek jadi 15 menit itu cukup terus istirahat yang cukup makanya jangan lembur jangan kebanyakan lembur biar kita bisa istirahat yang cukup terus berjemur di pagi hari banyak pertanyaan berjemur di pagi hari itu bagusnya di jam berapa dok sebenarnya selama masih ada matahari sebelum jam 12 sampai batasnya jam 11 itu bagus jadi kalau pagi itu jam 7 sampai jam 9 itu yang disediakan oleh matahari adalah vitamin D kalau misalnya setelah jam 9 sampai jam 11 itu apa namanya vitamin-vitamin yang lain jadi keperluannya beda kalau pagi ada yang kalau pagi jam 7 sampai jam 9 vitamin D kalau yang jam 9 sampai jam 11 itu vitamin yang lain ya jadi semuanya bagus sebelum jam 12 cukup 15 menit aja jangan kelamaan karena kalau di Jakarta berjemur kelamaan gosong beseng ya nah ini saya ambil dari siloam dari tempat kerja saya itu saat berada di kantor ikuti prosedur screening yang berlaku di pintu masuk kantor yang tadi ya ada screening dan self-assessment ini gunakan siku cuci tangan pakai masker dan jaga jaga jarak dan bersihkan area kerja secara rutin dengan cairan kalau misalnya udah melakukan enam item ini aja insyaallah aman ya gak terlalu banyak tapi mulai dibiasakan dari sekarang untuk mencegah covid-19 ini sebenarnya hal-hal sepele tapi efeknya sangat besar untuk kesehatan kita biar kita gak kena covid-19 nah ini saya mau menjelaskan tentang kejadian di kedai kopi di korea jadi satu pengunjung menginspeksi total 56 orang lainnya itu disebut super spreader jadi si ibu datang ke kedai kopi ke starbucks di korea itu sekitar 2 sampai 2,5 jam nah si ibu makan minum pakai toilet selama 2,5 jam tersebut kemudian ternyata dia tertular covid-19 ya terus dia ketemu sama banyak orang sama 27 orang walaupun gak ketemu di kedai kopi tersebut di starbucks tersebut ada banyak orang nah ini orang-orang ini terinfeksi juga dari si ibu terus bawa pulang terus dia ketemu orang-orang di rumah di sekitarnya di lingkungannya jadi orang-orang lain juga terinfeksi tertular si covid-19 dari si ibu ini kenapa bisa tertular yang pertama karena kedai kopi tersebut ventilasinya jelek jadi cuma mengandalkan AC tidak ada jendela yang terbuka walaupun ada yang walaupun ada yang terbuka itu cuma 10 menit dua kali sehari jendelanya kecil jadi sirkulasinya jelek terus durasi si ibu itu dua jam berada di ruangan tersebut itu cukup bisa menularkan bisa mengularkan virus yang banyak di ruangan kedai kopi tersebut kemudian jaraknya kalau kedai kopinya rame itu jaraknya bisa desek-desekan kalau misalnya udah social distancing juga tetap aja karena sirkulasinya jelek si virusnya bisa muter-muter kemana-mana ya kenapa saya pakai analogi starbuck atau kedai kopi ini karena kedai kopi ini kondisinya nggak jauh dari kantor kantor sekarang masih pakai AC dan ruangan tertutup terlebih kantornya kalau di gedung-gedung bertingkat nggak mungkin gedung bertingkat ada jendela yang bisa dibiarkan ya terus kalau misalnya kantornya masih rame atau pabrik-pabrik yang pada karya itu pasti tenaga kerjanya banyak ya jaraknya juga nggak jauh durasi pasti jam kerja itu 8 to 5 itu lama banget ada di ruangan tersebut jadi kondisinya bisa sama dengan kondisi di kantor gitu jadi satu orang yang terkena COVID-19 terinfeksi COVID-19 di kantor bisa menyebarkan ke banyak orang ke banyak orang lain jadi hati-hati nah ini si ibu tadi menjadi super spreader super spreader itu satu orang menginfeksi dua orang dua orang ketemu lagi sama yang lain terus ketemu lagi sama orang lain akhirnya banyak yang terinfeksi gara-gara si ibu tersebut ya jangan sampai kita di kantor menjadi super spreader terus jangan ngomong ah saya kan nggak ada gejala saya kan nggak ada batuk nah si COVID-19 ini menurut penelitian 80% penerita adalah asintomatik atau tanpa gejala jadi jangan sekali-sekali di kantor buka masker ya kalau makan terpaksa buka masker harus berjauhan dari orang lain kalau bisa makannya di tempat yang terbuka menurut WHO virus COVID-19 juga menelar lewat aerosol dari mulut penderita aerosol yang lebih ringan dari cairan tubuh bisa bertahan lebih lama di dalam ruangan yang penuh orang dan jelek sirkulasi udaranya jadi dia bisa muter-muter di ruangan yang sirkulasi udaranya jelek jadi makanya tadi sudah di wajibkan oleh pemerintah sudah diberi edaran agar perusahaan-perusahaan mem memperbaiki sirkulasi udara di tempat kerjanya agar kenapa ya karena ini alasannya ini kemudian yang penting adalah protokol VDJ VDJ itu apa ventilasi durasi jarak ventilasinya yang tadi sirkulasi udaranya harus diperbaiki durasinya jangan terlalu lama di tempat tersebut kemudian jarak jaraknya harus lebih dari satu meter atau minimal satu meter kalau misalnya VDJ nya susah minimal kita pakai masker kalau semuanya pakai masker jadi penyebarannya jauh berkurang yang terinfeksi pakai masker kalau dia bersin itu virusnya bakal nempel di masker terus kalau yang satu yang orang lain juga pakai masker jadi dia tidak serta-merta menghirup virus yang dikeluarkan oleh pasien yang terinfeksi gitu nah si masker ini lebih baik adalah masker medis sekarang masker medis kan udah murah ya udah gak kaya dulu susah ditemuin dan mahal terus kalau misalnya udah basah kita bersih itu harus tetap tetap diganti harus diganti kalau misalnya basah terus maksimal penggunaannya adalah 4 jam jadi kalau misalnya kita ke kantor tolong dibawa masker pengganti masker cadangan ini banyak orang yang masih melakukan hal-hal tersebut hal-hal yang digambar hal-hal salah yang sering dilakukan orang ini kalau misalnya ketemu rekan kerja udah deket ah dia mah gak terinfeksi ngapain gue pakai masker jadi karena udah alasan kedekatan bisa buka-buka masker ini juga sama temen deket karena udah kena lama gak mungkin dia covid belum tentu jadi walaupun ketemu orang deket tetap pakai masker sama dengan keluarga juga kalau berkunjung ada kunjungan ke rumah tolong tetap memakai masker gitu jadi kalau misalnya kita tetap pakai masker dimanapun kita berada ketemu sama siapa aja insyaallah kita lebih aman ya lindungi diri dan orang sekitar anda sekian penjelasan dari saya ingat covid-19 ini bukan konspirasi ya mungkin memang orang-orang banyak yang gak percaya saya sendiri banyak ketemu orang yang sceptis banyak orang yang gak percaya sama si covid-19 tapi saya pribadi saya sering menemukan pasiennya bahkan orang-orang deket saya juga udah pada terinfeksi jadi tolong jangan lengah jangan jadi bagian pasien yang meningkatkan tadi kurva yang tadi saya sebutin ya di awal kita jangan jadi penyumbang kurva yang terus naik tetap pakai masker dimanapun anda berada jaga jarak dan cuci tangan sekian penjelasan dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Dokter luar biasa nih kita jadi banyak mengetahui tentang covid-19 mungkin gak jarang kita temui lah terus akhirnya mendapatkan kesimpulan ya bahwa 80% ternyata penderitaan covid-19 itu asintomatik kalau teman-teman jadi bukan karena kita ada gejala terus akhirnya apa namanya bisa kita gak ada gejala kita bisa melonggarkan rata-rata pesehatan oke ini udah banyak banget nih teman-teman yang nanya mungkin kita akan buka sesi tanya jawab ini kita mulai dari Pak Hayro dulu mungkin ya Pak Hayro bisa teman-teman buat yang mau nanya lagi mungkin nanti kita raise hand nanti kita akan memangkan mikrofon ya silahkan Pak Hayro oke ini saya bacain pertanyaannya Pak Hayro udah selama pandemik ini salam tonjok atau sikut cukup ngetrend di sosial life baik saat formal atau informal mungkin bahkan antar jamaah di masjid apakah ini berpotensi terpapar dari OTG tanpa kita sadari langsung dijawab aja ya oke jadi memang saya sering ketemu kalau ketemu orang yang di tadinya kita salam-salaman karena gak boleh jadi nyodoran nyodorin sikut ya kalau gak ngerti ini orang nyodorin sikut jadi ya itu salah satu pencegahan dari COVID-19 ya kalau sikut kan apa istilahnya kurang area yang kurang terpapar ya tapi jangan sampai si sikut habis sentuhan dengan orang kita kucet-kucet hidung terus ngelap-ngelap muka pakai baju yang dari sikut tersebut sama aja bohong jadi kenapa kita gak berjabat tangan karena tangannya kan sering dipakai untuk megang-megang yang lain gitu jadi jangan sampai jabat tangan sama aja kalau misalnya salam tonjok salam sikut habis itu si sikutnya pakai ngelap muka sama aja bohong gitu jadi sebaiknya memang tidak bersentuhan sama sekali atau mencegah untuk ngelap-ngelap muka pakai baju ya mendingan pakai tisu atau pakai apa namanya tisu basah yang apa namanya udah terjamin tidak bekas orang gitu ya jadi sebenarnya kalau si salam sikut itu berpotensi untuk menularkan ya tergantung 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 si sikutnya habis itu dipakai buat ngelap muka apa enggak gitu jadi intinya intinya sebenarnya berjabat tangan itu menularkan langsung bukan jadi bukan karena kita pegangan sama si orang covid kita bisa tertular enggak skin skin itu atau kulit itu bukan tempat masuk si covid-19 si virus tapi tangan yang kepegang virus tangan yang kena virus kita pakai buat ngelap muka kita pakai buat makan ngucek-ngucek mata ngucek-ngucek idung itu virusnya masuk dari situ bukan langsung jabat tangan kita terinfeksi virus jadi sama aja kalau sikut pegang ada virusnya terus sikutnya kita buat lap muka ya sama aja gitu potensi ya pasti ada jadi pemahamannya harus diperbaiki bukan si virus bukan masuk lewat kulit tapi tangan yang pegangan itu abis itu enggak cuci tangan terus megang muka megang mulut megang mata gitu ya cukup jelas ya teman-teman ya oke ada yang mau bertanya lagi bisa raise hand Bu Asya ya oke Bu Asya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam selamat selamat siang dokter Yadi perkenalkan saya dengan Asya kebetulan saya memang pernah positif covid sebulan yang lalu terus saya sudah swab tes kedua kali hasil negatif yang ingin saya tanyakan adalah untuk pasien atau penderita yang pernah positif itu kemungkinannya tetap akan bisa terkonfirmasi positif lagi atau tidak itu yang pertama yang kedua saya pernah dengar bahwa imun orang yang pernah positif itu bisa naik 180 derajat itu bener atau enggak ya dok ya terima kasih sebelumnya oke jadi sebenarnya orang yang sudah terinfeksi covid-19 akan membentuk antibody untuk mengenali si covid-19 ini jadi kalau dia kena lagi itu si tubuh udah kenal antibody nya jadi bisa ngelawan balik virusnya tapi semua itu tergantung dari kondisi tubuh kita sendiri karena penelitiannya atau di luar negeri itu ada infeksi ulang contohnya PM Inggris PM Inggris itu udah kena sekarang dia kena lagi ya mungkin karena dia imunnya enggak bagus terus apa namanya lifestyle nya juga jelek jadi memang antibody nya terbentuk tapi kalau misalnya badan kita enggak tidak bagus bisa infeksi ulang karena ada laporan di luar negeri itu reinfeksi atau kejadian infeksi ulang kalau di Indonesia saya belum tahu karena belum ada penelitiannya di Indonesia ada enggak kejadian reinfeksi itu jadi jangan berbangga hati dulu kalau udah kena nanti gak bakal kena lagi belum tentu memang lebih aman karena ada antibody nya tapi kejadian reinfeksi itu tetap ada jadi walaupun tetap kalau sudah pernah terinfeksi tetap jangan lengah jangan abaikan protokol kesehatan gitu yang terbaru itu diberita bisa dilihat PM Inggris itu kena lagi untuk kedua kali si COVID-19 jadi kejadian infeksinya bisa berulang oke cukup jelas cukup jelas halo cukup jelas iya cukup jelas si dok gini si dok sebenernya memang kebetulan kejadian itu sudah terjadi di sini juga kebetulan teman saya juga ada saat ini dia positif positif terus dua minggu kemudian isolasi mandiri sudah dinyatakan negatif dan kemarin kebetulan baru swab ternyata positif lagi terus yang dia sudah selama periode karantina itu sudah menjalani protokol COVID dalam arti selalu meminum vitamin gitu apapun memang yang direkomendasikan dari bus tugas itu dijalankan nah salah satu faktor yang membuat drop imun itu kebetulan dia menyusui apakah mungkin kecapean itu adalah faktor salah satunya membuat drop imun ya dok oke memang sih kalau kecapean itu faktor yang bisa menyebabkan daya tahan tubuh kita berkurang tapi kalau saya lihat kasus ini isolasi dua minggu setelahnya disweb ulang gak iya disweb ulang udah semakin negatif sudah negatif terus kebetulan karena lagi lagi apa kebetulan beliau lagi masa cuti melahirkan dan rencananya mau masuk di minggu ini nah dari pihak rumah sakit merekomendasikan untuk siap ulang tapi pas disweb hasilnya positif lagi gitu dok oh gitu ya jadi karena waktunya masih berdekatan jadi disweb itu selain angka positif dan apa negatif ada juga angka CT CT value jadi kalau misalnya di negatif itu di sekitar 36 sampai 40 tergantung mesin PCR-nya nah bisa aja memang si virusnya saat selesai isolasi itu sudah sedikit sudah susah terdeteksi oleh PCR tapi mungkin ada di dalam tubuhnya gitu nah gara-gara si badannya lagi nggak bagus lagi lagi imunnya jelek lagi lagi capek virusnya berkembang lagi gitu di dalam tubuh bisa kejadian seperti itu oke berarti itu memang oke kemungkinan besar itu adalah virus yang lama ya dok ya maksudnya memang virus lama dia bangkit lagi atau kemungkinan bisa dari karena dia kan selama isolasi kan dia tidak pernah berinteraksi dengan orang jadi potensi dia terturah dari orang luar tuh kecil gitu berarti memungkinkan virus yang dinyatakan positif apa sorry swab negatif itu itu bisa hidup lagi ya dok dari situ ya bisa bisa karena apa ya kayak virus flu aja sebenarnya itu dorman di dalam tubuh dorman itu artinya ada terus tapi badan kita kuat gitu nggak sampai menimbulkan gejala gitu bisa jadi seperti itu tapi ya perlu di si COVID-19 ini kan sesuatu yang baru Bu ya penelitian juga masih belum banyak maksudnya ya baru penelitian itu nggak gampang jadi sesuatu yang baru itu masih mungkin terus terjadi Bu jadi ya bisa aja kemungkinan-kemungkinan lain juga bisa terjadi gitu loh selain yang tadi tadi saya sebutkan ya oke oke itu ada treatment khusus nggak sih dok maksudnya untuk terkait pengobatan ini kalau misalkan kita udah positif terus hasil swabnya negatif terus positif lagi gitu ada treatment khusus nggak dari dokter untuk mengatasi itu dok ya kalau dia tanpa gejala sih ya paling isolasi lagi Bu dan minum vitamin gitu terus kemarin treatmentnya bisa diulang sih kan kalau rumah sakit itu paling dikasih antivirus itu boleh dipakai selama 5 hari gitu tapi kalau misalnya positifnya positif rendah angka city value-nya tinggi di atas 30 itu aman lebih aman jadi kadar virusnya rendah gitu kalau di kita di Siloam untuk karyawan walaupun masih positif swabnya tapi city value-nya di atas 35 udah boleh kerja karena kadar penularannya lebih rendah jauh lebih rendah jadi nggak berbahaya buat orang-orang asalkan dia tetap pakai master oh oke 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 berarti tetap itu ya dilihat dari kadarnya tadi ya dok ya bisa kelihatan ya ya oke 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 dok terima kasih atas penjelasannya dokter cukup clear ya terima kasih Mbak Tia oke selanjutnya ada yang mau bertanya lagi oh ini ada dari Bapak Sasan terima kasih terima kasih kan silahkan kok oke terima kasih pagi dok pagi Pak oke sorry enggak bisa on cam ada dua pertanyaan pertanyaan pertama itu terkait dengan kalau terkait apa namanya tadi dokter jelaskan beberapa gejala itu kan sepertinya umum ya sebelum adanya covid ini gitu loh kayak misalkan batu, pilek terus sesak napas apalagi tadi kalau saya baca kasus ISPA di Indonesia di Indonesia itu sebetulnya paling tinggi katakanlah seperti itu malah dari beberapa data itu dibilang balita di Indonesia itu banyak gitu loh yang sudah terpapar ISPA katakanlah seperti itu karena konteks kurangnya giji segala macam sehingga imun tubuhnya sendiri jadi apa namanya kurang siap jadi ISPA sendiri maksud saya memang banyak gitu loh di Indonesia dan cukup tinggi terus sebelum adanya corona ini gitu atau covid ini nah terus caranya membedakan kalau kita itu sudah kita terpapar atau tidak itu seperti apa ya dok ya terlepas daripada atau sebelum kita memutuskan untuk dilakukan tes itu sendiri ya seperti itu kalau kita di lingkungan apa namanya dunia kerja gitu mungkin ada program dari kantor kita bisa apa namanya ikutan screening atau dilakukan tes tapi gimana yang tidak ada fasilitas itu ya artinya masyarakat umum yang katakanlah tadi saya sebelum zaman covid juga sudah suka udah suka agak gak enak badan demam apa segala macem gitu nah tapi saya tidak memutuskan untuk pergi tes katakanlah seperti itu karena mungkin biaya dan lain dan sebagainya dan tadi balik lagi kepertanyaan generalnya adalah gimana cara membedakannya ya dok ya sebelum kita akhirnya memutuskan untuk pergi tes itu sendiri itu satu terus yang kedua sebetulnya tadi nyambung dengan yang pertanyaan Bu Asia dan tadi juga sudah dijawab sama dokter bagi pasien yang sebelumnya sudah terkompil masih positif terus akhirnya dia dinyatakan negatif apakah boleh beraktifitas kembali ya seperti itu atau lebih baik di rumah saja nah contohnya tadi sudah disampaikan juga sama Bu Asia dia punya teman dia sudah negatif once dia mau beraktifitas kembali untungnya kantornya ada palsi dia harus melakukan swab nah setelah dilakukan swab ternyata dia masih positif atau positif kembali nah ini baiknya seperti apa ya untuk apa namanya COVID survivor ini ya di satu sisi dia COVID survivor tapi di sisi lain cukup cukup bisa apa namanya membuat kekhawatiran bagi yang apa namanya belum atau tidak ya terpapar gitu kan ini menakutkan terima kasih dok oke saya coba jawabkan yang pertama COVID-19 ini memang gejalanya kayak gejala umum orang batu pilak aja ya kayak isma biasa cuma yang harus digarisbawahi adalah selain gejala isma adalah dia tinggal di zona merah atau di kawasannya ada yang positif atau dia kontak terang ya jadi kalau misalnya dia ispa dengan tinggal di zona merah di kecamatannya atau di keluarganya ada yang positif itu harus dicurigai ya terus keluarganya ada yang positif dia kontak kerat itu juga harus dicurigai harus dites sekarang kalau saya saranin sih jangan repit-repit lah sekarang udah banyak tes yang lain selain repit yang cepat itu ada tes molekular ada apa namanya PCR PCR kan sehari atau dua hari ada juga tes molekular atau swab antigen swab antigen itu dia swab tapi hasilnya cepat hasilnya sekitar 15 menit tapi metodenya bukan PCR ya jadi kalau misalnya ada gejala ispa atau ada juga yang saya pernah nemu kasusnya dia cuma diare aja diare selama seminggu kenapa nih dia obatin gak sembuh-sembuh ternyata pas dites di PCR dia positif kenapa dia bisa diare kenapa dia bisa mualmuntah karena ternyata si virus covid ini juga bermanis testasi di saluran pencernaan selain di paru-paru jadi menimbulkan gangguan juga di saluran cerna itu diare dan ngualmuntah terus selain itu gejala yang kalau di tes hampir 90% itu positif adalah anosmia itu gejala yang saya sering temuin kalau misalnya dia anosmia anosmia itu kehilangan indera penciuman jadi gak bisa nyium kalau makan gak enak nyium kopi gak enak nyium minyak kayu putih aja susah itu kalau kita tes seringnya positif jadi kalau anosmia kan di flu biasa jarang ya paling mampet nyium ya sebelahnya kalau ini dua-dua hidung gak bisa dua-dua lubang hidung gak bisa nyium bau itu perlu dicurigain ke arah covid ya jadi memang di situasi pandemi ini bukannya buah parno tapi memang gejala-gejalanya memang kayak flu biasa kayak sakit biasa pegelimu sakit tenggorokan gitu tapi kalau misalnya di lingkungan ada yang positif atau misalnya habis mengunjungi daerah yang terkonfirmasi yang zona merah atau misalnya habis meeting sama siapa rame-rame terus temen meetingnya ternyata positif terus habis itu dua-tiga hari kemudian kita ada gejala mending kita cek ke fasilitas kesehatan yang menyediakan apa namanya fasilitas untuk tes covid-19 covid-19 itu tesnya bukan hanya PCR jadi sekarang udah mulai banyak selain rapid dan PCR ada bisa juga di city scan city scan itu jauh lebih cepat keluar paling sejam dua jam terus bisa juga di cek darah darah lengkap dulu darah lengkap itu ada apa namanya kriteria-kriteria yang ke arah covid-19 jadi dokter udah udah tau lah kalau misalnya yang ini naik yang ini turun ini ceritanya ke arah covid jadi gak harus langsung PCR gitu ya tapi kalau jalannya udah kayak tadi yang saya sebutin jadi mending langsung cek terus yang kedua kalau misalnya dia habis positif survivor covid terus boleh gak masuk lagi boleh dong kalau misalnya dia sudah dinyatakan negatif atau tadi yang saya sebut di Buah Isah city value-nya itu di atas 35 itu aman untuk semua orang tingkat penyebarannya jauh lebih rendah tapi tetap dia harus pakai masker jadi kalau kita di Siloam karyawan-karyawan yang positif atau sudah selesai isolasi kalau di swipe di atas 35 city value-nya di atas 35 dia boleh bekerja kembali dengan memakai masker dan tetap menuruti protokol kesehatan karena kalau dulu dari pedoman itu dari pedoman ke Menkes yang revisi 34 itu harus negatif 2 kali tapi ternyata penelitiannya negatif itu bisa sampai sebulan 2 bulan Pak jadi kasihan si pasiennya gak kerja sampai sebulan 2 bulan asalkan kalau city value-nya di atas 35 itu lebih aman itu bisa bekerja kembali karena ya itu tadi negatif itu susah didapat lama bisa negatif terus positif lagi banyak kasusnya yang kayak gitu terutama di Jakarta yang tingkat penularannya tinggi jadi daripada gak kerja-kerja jadi diambillah kesimpulan itu dirujuknya ke city value bukan cuma negatif kalau di atas 35 city value-nya udah aman dan penelitiannya juga setelah isolasi 2 minggu kalau masih positif tapi si virusnya rekultur dari tenggorokan itu sudah tidak berkembang biak lagi jadi kalau misalnya jadi intinya lebih aman lah setelah isolasi makanya di revisi 5 pasien tanpa gejala atau gejala ringan dia tidak perlu follow up PCR lanjutan jadi gak perlu di PCR lagi setelah dia selesai isolasi kenapa karena setelah 2 minggu sudah diteliti pasiennya aman untuk beraktifitas karena virusnya rendah gitu Pak ya jadi pertanyaan yang kedua tadi sebetulnya gini dok kalau dari data data apa namanya data yang di apa namanya situs ya situs dari covid itu sendiri itu kan total kesembuhan kita itu sudah banyak ya dok nah banyaknya ini mereka itu ada di mana kan gitu ya kalau mereka juga ada ada di sekitar kita ikutan juga naik transportasi umum seperti kita gitu kan tapi mereka juga masih berpotensi katakan-katan itu jadi horror juga ya dok itu maksud saya jadi apa mereka yang sudah sembuh ya covid survivor tapi kalau mereka beraktifitas seperti biasa dalam konteks tidak ada yang mengatur mengenai jaminan bahwasanya mereka itu sendiri tidak menularkan bagi kita katakanlah yang sebelum tertular ya itu fine tapi pada saat itu belum ada seperti yang tadi dokter sampaikan oh jadi ngeri juga nih ketemu dengan orang yang sudah sembuh juga ngeri juga gitu seperti itu ya kalau silakan dok ya kita sebenarnya gak boleh membuat si covid suatu stiknya sih pak jadi jangan kalau udah sembuh ya kita jangan ketakutan sama si pasiennya juga cuma ya yang paling baik ya proteksi ke diri sendiri gitu jadi kan di berita juga banyak oh covid ngapain di rumah mendingan diungsiin ke rumah sakit atau isolasi di iniin ya kita jangan kayak gitu pak ya jangan bikin stigma yang jelek nah maksud saya gini kalau konteks sekarang kita tanya jawab saya adalah yang berpikiran negatif nah saya butuh nih apa namanya balancing dari pak dokter seperti itu supaya memang eh jangan takut loh katakanlah seperti itu apa namanya semua protokol dijalankan itu adalah jaminan tersendiri bagi kita katakanlah seperti itu karena gini dok ada juga nih yang horor termasuk saya juga mungkin agak parno contoh misalkan di Jakarta itu sekarang udah berapa 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 banyak yang tadi apa namanya statistik yang tadi termasuk juga hari kemarin adalah pecah rekor kan udah 1600 sekian muncul kan pikiran negatif itu yaudah berarti tinggal nunggu giliran aja nih gitu kan kapan gitu kalau kita tidak melakukan sesuatu ya sesimpel itu sih saatinya orang berpikir umum ya seperti itu dok maksudnya seperti itu ya nah ini malah kan juga butuhkan balancing nih dari pak dokter ya itu yang tadi saya bilang kalau misalnya covid-19 ini sebenarnya gimana ya kayak kayak sakit ringan sebenarnya penyakitnya ringan sifat cuma yang dikhawatirkan adalah penyebarannya dan kalau misalnya kena ke orang yang tua atau dengan komporbit komporbit itu penyakit penyepat itu gejalanya bisa lebih menungguan kematian itu yang ditakutkan tapi kalau misalnya kita yang sehat-sehat yang apa namanya masih muda gitu ya jangan jangan parno ya maksudnya bukan jangan takut tapi waspada gitu maksudnya gejalannya memang ringan sih jadi gak perlu ketakutan yang berlebihan terhadap si covid-19 ini kalau misalnya berlebihan juga imunnya kalau stress imunnya bisa turun gitu terus kalau misalnya udah sembuh yaudah pasiennya bisa bermasyarakat lagi gitu jangan dijauhin karena ya dia aman tapi selama situasi pandemi ini ya kita jaga diri masing-masing lah ya dengan protokol kesehatan pakai masker gitu karena Indonesia ini yang susah adalah ngasih tahu orang pak disuruh pakai masker disuruh jauh-jauh ya semua diabaikan gitu ya oke lah di kantor pakai masker karena takut tawan sakdasnya ya tapi kalau di rumah jalan ke warung nggak pakai masker gitu terus mau ngobrol-ngobrol kopi bareng gitu ya sama pakai bohong tapi yang parah juga gini dok para covid survivor udah tahu dia adalah survivor covid gitu kan karena susah dikasih tahu ya itu protokol kadang-kadang nggak suka dipakai juga sama mereka nah ini kan makanya tadi saya tanya itu yang sembuh sekian ratus ribu orang ada di mana ya dok jangan-jangan mereka nggak ikut focus juga gitu jadi ya maksudnya sorry kalau sampai sejauh itu tuh bapak pemikirannya dalam konteks tadi ya biar kita lebih tadi yang lebih tepat waspada itu thank you cukup puas Pak Sasan ya cukup thank you terima kasih Pak Sasan oke selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Kornian Pak Kornian langsung dan tepat saya berserahkan Pak oke ketika Pak Kornian kita buka satu pertanyaan lagi terakhir ya 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 berserahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dr. Rizky Triadi sama Mbak Tia Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya terima kasih Pak Suaranya nggak kedengeran saya Pak terima kasih Bapak Kornian sorry halo Pak Kornian nggak kedengeran atau semua suaranya nggak sudah nggak ada ya oh oke temen sekarang menunggu Pak Kornian mungkin ada yang mau bertanya lagi sambil menunggu oke kalau gitu saya yang tanya boleh ya dok ya boleh boleh hostnya boleh nanya juga ya oke jadi dok saya mau tanya kalau orang sudah ada sesuatu yang lu saja negatif itu mereka butuh isolasi mandiri nggak ya dok ya jadi kalau misalnya dia gejala berat atau dengan gejala kalau dari pedoman ditambah seminggu lagi isolasi di rumah setelah keluar dari rumah sakit jadi tergantung dari apa gejalanya kalau misalnya dia bergejala itu selesai isolasi 10 hari plus 3 hari bebas gejala ditambah lagi isolasi seminggu di rumah jadi itu bisa dibaca di pedoman yang merah tadi itu semua itu ada jadi isolasi tergantung dari gejalanya terus kalau misalnya yang berat juga kalau dia sudah negatif tapi gejalanya masih ada itu tetap harus dirawat di rumah sakit sampai perbaikan gitu dan harus ada follow up PCR lanjutan oke dok kalau seandainya dokter ada referensi multivitamin atau supplement apa sih yang harus dikonsumsi para penderita COVID-19 kalau vitamin itu multivitamin terutama vitamin C dosis tinggi maksimal per hari dosis vitamin C itu 1000 mg ya terutama bagi kita yang beraktifitas dari pagi sampai sore di luar ya kerja kerja terus gitu itu maksimal 1000 mg terus yang bagus lagi multivitaminnya yang ada zincnya jadi saya nyebut merek gak apa-apa ya gak apa-apa kayak yang mulai dari yang murah-murah kayak B.com Z B.com Z itu ada vitamin C dan ada zincnya itu lebih bagus terus Zegavit itu udah mulai agak mahal itu juga ada zincnya selain itu selain vitamin juga boleh konsumsi imunomodulator imunomodulator itu apa itu kayak imunos imbus itu imunomodulator jadi memperkuat sistem imun kita tapi kalau si imunomodulator ini minumnya gak boleh terlalu lama maksimal 2 minggu sampai sebulan terutama kalau kita udah mulai sakit jadi kalau misalnya lebih dari itu yang ditakutkan adalah imun kita gak mandiri harus selalu disuplai sama si imbus tersebut gitu selain itu ya tadi makanan yang bergizi terus olahraga tiap pagi 15 menit 15 menit cukup olahraga ringan ya itu tadi rekomendasi terima kasih Pak Dokter Pak ada pertanyaan lagi nih kapan bocoran vaksin ready tadi sempat disebutin sama dokter tapi mungkin belum semua yang ini jadi kalau di luar negeri vaksin itu udah ada di Cina vaksin itu udah ada nah di Indonesia yang lagi dibikin di Bio Farma itu adalah vaksin turunan dari Cina itu tapi produksinya punya Cina tapi akan diproduksi di kita untuk disebarkan di seluruh Indonesia itu memang kemarin targetnya November tapi kan uji klinisnya banyak ya kalau vaksin itu mungkin sekitar awal tahun 2021 jadi kayaknya sih nggak dalam waktu dekat ini ya kita sama-sama berdoa aja lah lebih cepat lebih baik tapi kalau yang namanya vaksin uji klinis itu nggak bisa secepat itu juga kemarin yang dikhawatirkan mau disebarkan uji klinisnya nggak bener karena uji klinis itu tahapnya ada banyak ada 1, 2, 3 pertama ke hewan habis itu ke hewan lagi baru ke manusia manusianya juga harus segini segini-segini kriterianya banyak jadi vaksin nggak bisa nyebar terlalu cepat nggak bisa didistribusikan terlalu cepat karena bisa berbahaya ya karena itu kan diproduksi ulang di Indonesia mungkin diproduksi di cinanya asalnya dia bagus di sini bahannya bisa beda nggak tersedia blablabla ya efeknya juga bisa beda makanya harus di ya kalau saya ini sih ya mungkin awal tahun depan cuma walaupun ada vaksin kita jangan abai juga sama protokol kesehatan jangan mentang-mentang ah gue udah divaksin gue bisa bebas keluar pakai masker selama dalam kondisi pandemi selama pemerintah belum mengumumkan kita sudah bebas dari covid kita jangan mengabaikan protokol kesehatan oke terima kasih selanjutnya kita kembali lagi ke pakurnia ya pakurnia silahkan pakurnia ya pak dokter mbak mohon maaf tadi internetnya nggak stabil terputus mohon maaf ya maka apa ini dok kejadian ini pengalaman kakak mau pulang kemarin dari Jawa mau ke Sumatera jadi dia rapid test di bandara udah ngejar tapi rapid test di bandara itu negatif apa ya positif dok ininya rapid testnya akhirnya keberangkatannya ditunda tanggal 10 jadi tanggal 18 8 hari 8 hari ditunda 8 hari itu kemudian dia ke klinik ambil surat itu rapid test hasilnya reaktif dan akhirnya bisa terpah itu satu yang kedua juga sebulan yang lalu kasusnya juga terjadi di adiknya ibu saya umurnya 80 sudah 83 tahun jadi cucunya kerja di salah satu perusahaan di daerah keningan juga pas di tes itu positif juga akhirnya rumah itu dites juga dites akhirnya positif semua nah dua minggu di isolasi gak boleh kemana-mana nah setelah dua minggu dites lagi nah udah negatif jadi dua minggu negatif nah saya tanya apa reaksi apa timton ada apa gejala-gejala yang dirasakan gak ada kata di ibu saya ini gak ada rasa apa-apa jadi dua minggu itu gak ada rasa apa-apa ada obat gak ada obat lalu gimana ya diem aja di rumah lalu setelah dites ya negatif gitu jadi jadi agak jadi pertanyaan juga dua minggu gak ada tes gak ada obat gak ada gejala tapi hasilnya yang pertama apa disaat tes itu positif kemudian negatif reaktif habis itu gak reaktif jadi jadi pertanyaan juga nih dok jadi sebetulnya seberapa akurat sih sebetulnya ini rapid tes ini dok jadi agak membingungkan juga soalnya gak ada obat gak ada gejala jadi sampai saudara yang dari apa yang dari Jawa ini kan akhirnya 8 hari dok harus di stay di Jakarta dulu karena gak bisa berangkat jadi ada dua kasus dok yang satu saudara yang mau berangkat ke Sumatera yang satu ada santai yang di Jakarta dan dua-duanya gak ada gejala dua-duanya gak ada obat gak ada gak ada penanganan khusus tapi hasilnya ada yang reaktif jadi saya ingin bertanya seberapa akurat sih sebetulnya dok ini hasil dari rapid tes terima kasih dok makanya tadi saya bilang kalau rapid tes sebenarnya di luar negeri itu udah gak dipakai oh udah gak dipakai ya karena rapid tes yang kaset ya yang ditetesin yang ditusuk di jari habis itu ditetesin itu apa tingkat sensitivitasnya rendah jadi kalau di luar negeri itu sebenarnya udah gak dipakai cuma karena ya murah dan tujuannya untuk screening memang di kita masih dipakai ingat ya tujuannya untuk screening bukan untuk diagnosa covid gitu ya jadi kalau misalnya ya untuk penerbangan mungkin oke lah tapi memang si apa namanya si rapid tes dengan kaset itu tingkat pertama tingkat kesalahannya tinggi tergantung dari berapa banyak bisa juga si yang netesin darahnya terus netesin buffernya itu kan manusia ya namanya manusia kesalahannya tinggi gitu terus tingkat sensitivitasnya juga rendah gitu lebih baik dilakukan kalau mau rapid tes itu yang serologi karena diputer dulu darahnya di lab itu nunggu hasil 2 jam itu lebih akurat gitu kalau di umumnya disebutnya serologi tapi sebenarnya metode namanya ECLIA gitu jadi diambil darahnya di vena di apa namanya di siku di darah di pembeli darah besar habis itu diputer di lab baru kelihatan dan itu ada kadarnya ada angkanya kalau reaktif berapa kalau reaktif berapa gitu jadi lebih akurat dibandingkan rapid tes yang pakai set gitu jadi memang bisa terjadi di satu tes dia reaktif di satu tes lagi lain non-reaktif walaupun dalam waktu berdekatan ya karena itu tadi sensitivitasnya rendah nah gitu mengenai yang kedua itu sekeluarga direpit tes juga atau dibuktikan dengan PCR Pak yang sekeluarga yang sekeluarga itu enggak juga dong cuma rapid tes aja oke sebenarnya itu adalah sebuah kesalahan ya menurut saya karena karena kalau misalnya isolasi itu harus konfirmasi dan harus dibuktikan dengan si PCR jadi oke lah sekeluarga itu rapidnya reaktif nah kalau rapid reaktif itu harus dilanjutkan dengan PCR Pak enggak boleh rapidnya reaktif doang itu udah dikategorikan udah dibilang dia of it enggak jangan enggak boleh karena si rapid ini kebutuhannya hanya untuk screening bukan untuk diagnosa pasti COVID jadi kalau hasilnya reaktif dilanjutin sama PCR hasilnya positif baru dia isolasi gitu jadi menurut saya itu ya kurang bener lah itu lumayan misalnya dua minggu tanpa obat tanpa apa-apa tanpa apa-apa langsung non-reaktif normal lagi jadi akhirnya tanya-tanya ini beneran enggak ini jadi disitu sebetulnya kita ini beneran sakit jadi semua rapid harus dibuktikan dengan PCR yang di bandara ini sebetulnya 8 hari cukup mengganggu schedule jadi akhirnya sangat-sangat mengganggu jadi kayaknya kalau keakuratannya itu dipertanyakan lalu mengganggu aktivitas bisnis 8 hari waduh saya kasihan juga untuk ke depannya kalau misalnya hasilnya reaktif buru-buru dibuktiin sama PCR sekarang PCR juga banyak yang udah murah ada yang 900 ribu karena pemerintah udah mengeluarkan aturan maksimal PCR itu 900 ribu harganya kalau yang lebih mahal yang sehari mungkin lebih mahal tapi kalau yang 900 ribu itu 2-3 hari biasanya daripada 8 hari gak terbang gak kemana-mana menurutkan bisnisnya dulu 900 ribu tapi bisnis kita kan bisa lanjut lagi terima kasih dok penjelasannya dok terima kasih aduh ini makin banyak pertanyaan kayaknya makin siap itu batasi 2 pertanyaan aja ya ini menarik ini menarik ini yang ketemu langsung sama Pak Dokter ini menarik kita selama ini kan dapat info-info yang dalam tanda kutip berselewiran yang mungkin susah dipertanggung jawab kalau itu memang sosialisasi ini bikin kita lebih melek tentang COVID-19 terus lencegah hoax juga sih terima kasih saya apresiasi banget luar biasa bagus wah berarti bakalan sering-sering undang dokter istrin ya ya silahkan insya Allah kalau bisa saya bantu saya bantu lagi oke selanjutnya ini ada pertanyaan ini saya baca nanti kali ya karena pertanyaannya ada yang ready ini dengan Pak Suryo Panggah Pak Suryo Panggah tanya langsung aja ya Pak ya silahkan Pak Suryo Pak Suryo Pak Suryo Pak Suryo Pak Suryo kayaknya belum respon saya bacain aja pertanyaannya dengan adanya pandemi sekarang ini banyak e-commerce yang membuat promo yang secara tidak langsung juga membuat consumer latah untuk belajar secara online pertanyaannya jika terdapat penjual yang terpapar COVID-19 apakah virusnya bisa terbawa bersama dengan paket kepada pembeli dan jika iya berapa lama virus itu bisa bersamaan dengan paket pada paket jadi ini mungkin bagi kita yang sering belanja online apakah paket paket itu aman dari COVID-19 ya ya itu Pak oke langsung dijawab ya kalau aman atau tidak ya jawabannya belum tentu karena kita gak tahu kan si kurirnya itu terinfeksi apa enggak yang paling aman adalah setelah kita menerima paket kita cuci tangan terus paketnya didisinfeksi disemprot pakai alkohol atau kita bisa bikin disinfektan sendiri di rumah yang gampang itu pakai by clean dicampur pakai air perbandingannya 50-50 jadi kalau misalnya by clean 350 ml airnya juga segitu terus disemprotin itu udah cukup atau pakai alkohol juga bisa terus pertanyaan lanjutannya berapa lama si virus bisa bertahan di paket paketnya bahannya apa dulu kalau misalnya plastik atau kardus itu bisa tahan lama jadi intinya COVID ini di permukaan yang berpori dia jauh lebih lama saya kurang hafal durasinya tapi semakin dia berpori kayak kayu kardus itu bisa ditahan lama kalau kita nggak bersikir kalau nggak salah di besi itu dia bisa bertahan sekitar dua hari jadi kalau misalnya di kain di kayu itu jauh lebih lama karena itu kan berpori jadi sebaiknya setiap menerima paket kita cuci tangan terus disinfektan dulu si paketnya sebelum kita buka itu yang lebih bagus jadi kalau jawabannya gimana atau nggak ya kita nggak bisa mestiin ini informasi penting banget nih buat kita yang sekarang udah mulai beralih ke beli-beli online kan ya dok ya oke selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya dari Mbak Putri Mbak Putri ini tanya sebentar Mbak Putri kita ngelang selanjutnya kita lihat oh mohon maaf nih dok ada dua pertanyaan terakhir boleh dok karena ini penting sih yang satu dari Mbak Putri yang katanya lagi dari mas Raffi oke boleh boleh Mbak Putri silakan tapi Mbak Putri kita lewat dulu ya ke mas Raffi boleh Mbak oke Mbak Putri silakan Mbak ya Assalamualaikum Mbak Tia Pak Dokter Rizki Triadi dok saya mau tanya kan saya termasuk pasien positif ya sudah 35 hari karantina karena kan kemarin saya terakhir tes web itu tanggal 20 dan hasilnya baru keluar itu hari minggu siang jam 1 yang saya mau tanyain dok saya kan punya bayi ya yang masih asih umurnya 3 bulan itu ada kemungkinan gak sih dok bayi saya itu bisa terkena terpapar juga sama seperti saya soalnya kan kalau yang waktu saya periksa dengan rumah sakit saya tanya-tanya dengan dokter yang di rumah sakit yang saya pas tes itu ada yang bilang kemungkinan iya jadi anak saya di karantina juga terus ada yang bilang juga belum tentu kalau memang sayangnya pas menyusui memakai protokol kesehatan seperti masker sang tangan mandi seperti mandi atau bersih-bersih yang setidaknya sudah benar-benar steril sterilisasi itu gimana ya dok penularan dari ibu ke bayinya itu mungkin terjadi karena menularnya lewat droplet yang tadi kalau misalnya lagi netein terus tiba-tiba ibu batuk ke bayi itu bisa memperolehkan kalau di luar negeri angka kejadian covid pada anak memang sudah tapi pada Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di Asia angka covid pada anak dan di data di data yang pas yang konsumsi itu tidak ada data anak tidak ditampilkan data anak padahal sebenarnya angka kejadiannya banyak jadi apakah bisa menular bisa tapi makanya apa namanya kalau ibu kalau mau netein boleh bu boleh tapi sebaiknya neteinnya pakai masker ngasih-ngasihnya pakai masker pakai protokol ya kalau bisa dipamping dikasih habis ibu dikamping botolnya dipersihin dulu pakai alkohol baru dikasih ke bayinya gitu tapi kalau tidak memungkinkan ya namanya ke anak kan harus dekat sama ibunya ya ibu apa namanya pakai masker selama menyusui gitu penularannya lewat droplet bukan lewat asih jadi tidak ada kejadian menular lewat asih karena si virusnya nggak masuk ke dalam asih jadi tetap penularannya via droplet makanya pencegahannya cuma pakai masker tapi kalau mau netein aman virusnya nggak lewat masker mungkin menularkan ya sangat mungkin kalau ibu nggak pakai masker selama nyusuin ibu batuk muka bayinya kesemprot ya kena juga apalagi kalau tapi kalau biasanya kalau bayi dan anak itu dia ringan kejalanannya paling cuma ya batuk atau rewel gitu jadi nggak usah terlalu khawatir kalau misalnya bayi kena covid atau anak kena covid itu biasanya gejala ringan atau ada juga gejala tambahan pada anak-anak yaitu ruam ruam merah itu bisa juga diwaspadai sebagai gejala covid kalau ibu kalau ibu nggak bisa lepas dari anak anaknya harus sama ibu yaitu pakai protokol kesehatan ibu pakai masker selalu tidur juga pakai masker ya ditahan-tahan jangan sampai bayinya juga ketularan jadi bisa ketularan bisa baiknya sih ibu bayinya berapa bulan bu baiknya sih bayinya disweb juga ya untuk menduktikan gitu bayi bisa kok disweb Mbak Putri Pak Dokter untuk bayi umur berapa ya yang bisa disweb dari dari lahir bisa oh udah bisa langsung ya memang sekarang dia suka yang bilang belum bisa disweb kalau bisa lagi kecil gitu nggak di kita kemarin ada ibu melahirkan bayi dari pasien ibu yang positif dan bayinya langsung disweb itu saya raswebnya gimana ya dok soalnya kan waktu kemarin saya tesweb saya udah tanyakan ke pihak rumah sakit juga karena saya bilang kalau saya punya bayi gitu bayinya umurnya waktu pas saya pertama kali kena itu bayi saya umurnya masih 40 hari nah itu rumah sakit itu banyak kebanyakan ada beberapa yang nggak berani dok untuk melakukan tes swab ke bayi gitu belum dianjurkan makanya saya juga bingung gitu apakah bayi saya terpapar juga atau enggak gitu cara swabnya sama aja bu lewat mulut atau lewat tenggorokan tapi mungkin caranya aja apa teknis nge-swebnya aja yang harus pelan-pelan terus enggak apa namanya enggak terlalu dalam karena kan si liti buat swabnya kan panjangnya sama aja ya mau dewasa atau anak tapi masukin yang terlalu dalam gitu caranya sama aja bu dan ya saya nggak tahu rumah sakitnya kenapa nggak mungkin belum ada pelatihan untuk bayi kali ya karena untuk bayi itu ya untuk nge-sweb itu ada teknisnya dan harus ada pelatihannya gitu ya mungkin juga belum analis labnya atau siapanya belum ada pelatihannya jadi nggak berani tapi kalau di rumah sakit saya kemarin kejadiannya gitu ibu yang bayi yang lahir dari ibu yang positif di-web 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 oke terima kasih dok yang punya selamat bersama makasih terima kasih oke terakhir ya ini memang terakhir nih dari mas Rafri dok mau tanya saya sudah OTG selama satu bulan tes PCR terakhir kaya dua minggu yang lalu masih positif pertanyaannya apakah ada tips untuk mempercepat recovery dan apakah masih diperlukan untuk tes PCR ke depannya karena dari sebelumnya disebut untuk tanpa gejala tes PCR tidak diperlukan oke memang si COVID ini untuk jadi negatif ya tadi saya sebutin bisa sebulan bisa dua bulan jadi gak cepat itu dia jadi negatif makanya dia ambillah tambang batas CT value-nya untuk beraktifitas terbaik nah kalau untuk mempercepat recovery ya ya itu tadi pakai makanan yang bergizi olahraga terus minum vitamin dosis tinggi vitamin C-nya 10 miligram maksimal 10 miligram ditambah zinc terus walaupun OTG dapat obat gak antivirus biasanya dapat obat juga antivirus itu membantu mempercepat terus ditambah kumur-kumur pakai betadine ada betadine kumur itu bisa dipakai tiap hari maksimal 4 kali sehari jadi kumur betadine itu mempercepat penyembuhan karena dia menghilangkan virus-virus yang ada di tenggorokan jadi kalau mau dibantu pakai betadine kumur terus jemur juga pagi itu mempercepat penyembuhan tapi ya ingat tadi yang saya bilang si covid ini negatifnya gak secepat itu bisa sebulan bisa dua bulan tergantung daya tahan tuduh kita tapi untuk kembali beraktifitas patokannya city value gitu tapi ya beda kantor beda kedijakan sih ada yang masih ngikutin yang pedoman zaman dulu harus negatif dua kali gitu di saya juga sering banyak nemuin pasien karyawan covid si perusahaannya pengennya dua kali negatif jadi walaupun sudah selesai isolasi dia diswap lagi diswap lagi diswap lagi hasilnya ya baru sebulanan lah dia baru bisa negatif gitu jadi ya perlu atau tidaknya diswap kembali ya tergantung kebijakan masing-masing perusahaan karena kalau di pedoman dari kemenkes yang tadi yang merah itu yang revisi 5 disebutkan kalau OTG setelah selesai isolasi dua minggu itu tidak perlu follow up PCR lanjutan tapi kalau misalnya si perusahaannya mau ya mau gimana kita harus PCR lagi gitu tapi ya bagusnya itu patokannya city value di atas 35 udah jauh lebih aman untuk beraktifitas terima kasih dokter oke teman-teman ini pertanyaannya kita tutup ya karena sebenarnya kita tadi sosialisasi cuma dalam waktu satu jam tapi ternyata luar biasa nih dokter banyak sekali yang masih mengajukan pertanyaan ini kita jadi ngolor hampir satu jam mohon maaf ya dok ya iya gak apa-apa gak apa-apa seru kok seru oke pertanyaan artinya banyak yang antusias kan iya betul-betul ini banyak banget pasti yang mau tanya-tanya karena kan mungkin banyak sih berita-berita yang selewaran di media sosial juga sebenarnya bisa kita baca sendiri juga cuma mungkin valid atau tidaknya kan kita memang harus tanya ke yang artinya nih kebetulan kan memang kita mengundang dokter untuk ya setidaknya memastikan apakah berita-berita tersebut benar-benar tidaknya oke saya mau kasih sedikit kesimpulan ya dok ya berarti dari kesimpulan dari pertama para dokter itu memang valid ya bahwa 80% penderita COVID-19 inilah asimtonik atau tanpa gejala jadi teman-teman buat teman-teman yang memiliki gejala COVID-19 itu bukan berarti bebas dari COVID-19 jangan sampai kita jadi super speeder di kantor penting untuk memakai masker dimanapun menjaga jarak dan segala protokol kesehatan lainnya yang harus diterapkan di kantor dan diterapkan sama diri kita sendiri untuk memproteksi diri jadi tidak ada jaminan bahwa teman-teman kita itu bebas COVID-19 anggap saja semua bahkan diri kita sendiri berpotensi untuk menularkan COVID-19 jadi protesi diri itu penting ya yang paling utama adalah masker jadi jangan lupa untuk terus memakai masker kemudian untuk menjaga COVID-19 penting untuk menerapkan bahwa hidup sehat tempatkan wakil olahraga 15 menit sebelum berangkat di kantor kemudian perhatikan makanan yang kita konsumsi juga dan doping vitamin C kalau perlu dengan dosis tinggi minimal 1000 mg maksimal maksimal 1.000 mg maksimal 1.000 mg jangan minimal 1.000 mg maksimal 1.000 mg oke berarti kalau udah konsumsi vitamin C maksimal 1.000 mg vitamin C lainnya gak perlu lagi ya dok ya gak perlu jangan jangan kebanyakan percuma kalau vitamin itu kalau gak kepake di tubuh dia langsung dibuang gak akan disimpan jadi kalau kebanyakan ada memperbaikan jadinya wah nah ini nih poin penting juga nih tadi hampir miss jadi teman-teman bukan banyaknya vitamin ya tapi perhatikan juga dosisnya kalau sudah maksimal 1.000 mg gak perlu minum vitamin macem-macem lagi itu udah cukup oke terima kasih dok nah oke sudah semua ya berarti teman-teman ya terima kasih nih dokter oke saya tutup acaranya akhir kata saya Pradisi Andriani selaku MC dan moderator dari acara sosialisasi dan konsultasi virtual solid lawan covid berharap para peserta dapat mengambil manfaat dari acara hari ini terima kasih atas kehatian yang diberikan stay safe dan salam sehat terima kasih dokter Rizky terima kasih want to see you real quick sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax